Bismillahirrahmanirrahim Maka tidak boleh ada yang nampak sedikit pun Nah, bagaimana kalau dia tidak sengaja Apa hukum sholatnya Jika dia menyadari Hal tersebut Sebelum keluarnya waktu sholat itu Maka dia harus mengulang sholatnya Tapi jika dia menyadarinya Dalam keadaan Apa namanya Sudah keluar waktu sholat Baru dia menyadari ada rambut yang kelihatan Maka disitu Dia tidak diharuskan untuk mengulang sholatnya Jelas ya? Jadi Sedapat mungkin kaum wanita itu Benar-benar menjaga betul Rambutnya jangan sampai ada yang terlihat Karena Itu adalah aurat Sementara diantara syarat sahnya sholat Adalah tertutupi Aurat Yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Di dalam Al-Quran dan Sunnah Tayyip Wallahu ta'ala A'lam